Oke video kali ini membahas percuma masang PLTS untuk rumah Kenapa bisa dibilang percuma masang PLTS rumah Kenapa seperti itu? Di saat orang-orang itu sangat berantusias Sangat kepingin sekali masang PLTS Tapi belum terlaksana Terus begitu banyak masif iklan-iklan Yang menawarkan pemasangan PLTS dengan iming-iming Listrik gratis dari langit Penghemat tagian listrik Atau anti-mati lampu Atau yang lainnya Tetapi video ini membahas percuma masang PLTS untuk rumah Apa dasarnya? Saya bilang percuma masang PLTS untuk rumah Terus PLTS untuk rumah Seperti apa yang saya maksud percuma? Lebih jelasnya simak video ini Jangan di skip Simak sampai selesai Oke saya telah mengamati Mengamati rekan-rekan di grup panel surya Saya berkabung di grup panel surya 3 tahun yang lalu Itu akhirnya saya juga memasang panel surya Jadi saya sudah memasang panel surya sudah 3 tahun Seperti di video saya sebelumnya sudah saya sebutkan Saya memasang panel surya sudah 3 tahun Di situ saya mengamati dari dulu sampai sekarang Rata-rata tujuan orang memasang panel surya Atau memasang PLTS untuk rumah Tujuannya saya klaim 80% adalah untuk penghematan Di sisi lain banyak tujuan yang lain Yang akhirnya beralih ke hobi Ada yang terus beralih ke jadi penjual Itu variatif tergantung orangnya Untuk memperkuat klaim saya Saya sebelumnya sudah melakukan polling Apa tujuan rekan-rekan memasang PLTS? Ini dari sekian puluh ribu anggota ini Yang mengisi cuma berapa ini Nggak sampai 100 orang Tapi sudah lah saya anggap ini mewakili dari keseluruhan Bahwasannya tujuan dari orang memasang PLTS Ini saya klaim 80% adalah untuk penghematan Seperti ini surveinya Saya lakukan polling di grup panel surya Di beberapa grup Ini tampilannya seperti ini surveinya Jadi saya mengklaim bahwasannya memang 80% Tujuan orang memasang panel surya adalah untuk penghematan Jika 80% orang memasang PLTS untuk rumah Dengan tujuan penghematan Tentunya pastinya banyak yang kecewa Baik diungkapkan atau tidak kecewa Karena tidak sesuai realita Tidak sesuai iklan Seperti disebutkan di iklan-iklan Listrik gratis dari langit Terus yang paling populer waktu beberapa tahun yang lalu Adalah menjual listrik ke PLN Tentunya ini sekas sama semboyan ini Sudah tidak berlaku lagi untuk saat ini Karena tentunya ini berkaitan sekali dengan garansi Karena seperti saya sampaikan di video sebelumnya Break event point untuk PLTS rumah Itu di atas 10 tahun Jadi titik impasnya itu sampai di atas 10 tahun Tentunya tidak ada jasa atau PT atau CV Yang memberi garansi Sampai waktu break event point Atau return on investment Tentunya sampai saat ini Saya rasa belum ada yang berani Baik di Indonesia maupun di luar negeri Sepertinya tidak ada Paling ya garansinya ya garansi perawatan Atau servis Tidak ada yang memberikan garansi utuh Tentunya seperti itu Ditambah lagi dengan aturan Tentang PLTS atap Yang berubah-ubah setiap waktu Seperti pada tahun-tahun sebelumnya Tahun 2022 Itu ada peraturan bahwasannya Pemasangan PLTS atap itu Hanya diizinkan sekitar 10 sampai 15 persen Dari daya PLN terpasang Tentunya kalau untuk tujuan penghematan Ini adalah perjumat Jadi memang benar Kalau kita masang PLTS atap untuk rumah Atau PLTS untuk rumah Atau panel surya untuk rumah itu Bercuma Ya Karena ya itu Peraturan Menteri SDM Atau peraturan pemerintah Tentang PLTS atap itu Kadang selalu berubah-ubah Dan selalu tidak menguntungkan pengguna Di sisi lain untuk pengajuan Pengajuan PLTS atap ini Tentunya tidak mudah Kita harus mengurus SLO Sertifikat telekoperasi Yang tentunya tidak Ya tentunya prosesnya itu tidak mudah Menurut saya itu tidak mudah Karena yang menerbitkan SEO ini juga bukan dari PLN Tapi pihak PLN menunjuk PT atau CV rekanan Yang punya kemenangan untuk mengeluarkan sertifikat like operasi Dan seperti yang saya simak di grup-grup panel surya itu Prosesnya tidak mudah dan juga saya mau bilang tidak murah Tapi tentunya kata murah ini Apa namanya ini Murah itu relatif Menurut saya mungkin mahal Menurut rekan-rekan itu murah Tentunya ini tidak sama Ya jadi yang saya bilang percuma itu Yang utama adalah untuk PLTS dengan sistem on grid Karena tentunya ya selain persaratannya sulit Itu untuk PLTS on grid itu punya kelemahan Jika listrik PLNnya mati Maka PLTS untuk rumah Untuk PLTS atap dengan sistem on grid Listrik di rumah juga ikut mati Jadi tidak bisa dijadikan sebagai PK PLN ketika terjadi gangguan listrik Atau listrik PLN mati itu tidak bisa Listrik PLTS dari sistem on grid itu juga ikut mati Saya bilang percuma untuk PLTS atap dengan sistem on grid Lalu bagaimana dengan yang masang PLTS dengan sistem on grid Seperti punya saya Saya masang PLTS yang tipe off grid Dengan sistem off grid atau ya bisa dibilang hybrid atau apapun Yang jelas ini punya saya ini bukan rakitan toko tapi rakitan sendiri Seputu saja off grid lah Bagaimana dengan off grid apakah itu juga percuma? Nah kita bisa melihat dari sini Bahwa biasanya untuk PLTS off grid itu kita memasangnya itu tidak membutuhkan izin Tidak membutuhkan pengajuan KWH eksim Atau membutuhkan sertifikat like operasi Seperti PLTS untuk rumah dengan sistem on grid Ini akan lebih mudah Apakah ini juga percuma? Tentunya tidak Ini selama itu selama situasinya mendukung PLTS untuk off grid itu tidak percuma Ya manfaat yang sangat minimal sekali Minimal sekali untuk PLTS dengan sistem off grid itu ketika listrik PLN kita itu mati Atau terjadi gangguan Itu listrik di rumah kita itu tidak ikut mati Itu sangat bermanfaat Percuma kita masang PLTS untuk rumah dengan sistem off grid Itu jika terjadi sesuatu yang tidak dinginkan Seperti misalnya musibah Terjadi kebakaran pada sistem kita Misalnya baterai karena mungkin pengamanannya kurang Itu terjadi kerusakan atau terjadi kebakaran Nah itu akan menjadi percuma Terus percuma berikutnya Kita masang PLTS untuk atap itu ketika Misalnya Misalnya pemerintah itu menurunkan tarif dasar listrik Yang tadinya katakanlah untuk sekarang itu 1440 Habis itu pemerintah sedang baik hati karena mungkin mau pemilu Terus diturunkan menjadi 500 rupiah Ini akhirnya PLTS dengan sistem off grid itu juga percuma Tujuan penghematan dari memasang PLTS atap itu akan sia-sia Karena tarif dasar listrik itu sekarang saja dengan 1447 rupiah Untuk 900 VA saja ini Kita itu masih bisa dibilang semboyan ternyata masih murah PLN itu masih berlaku Apalagi kalau tarif dasar listrik diturunkan menjadi 500 rupiah per KWH-nya Tentunya masang PLTS Baik on grid maupun off grid itu sama-sama percuma Nah tinggal kira-kira itu mungkin enggak Pemerintah itu menurunkan tarif dasar listrik Dari 1447 rupiah per KWH menjadi lebih murah lagi Kalau menaikkan itu sangat mungkin Tapi kalau menurunkan setahu saya ya Coba dipikir sendiri Kira-kira BBM itu bisa naik Terus turunnya itu 50% saja bisa enggak Sepertinya itu sangat mungkin Sangat tidak mungkin untuk terjadi Harapan yang besar itu untuk PLTS off grid Apalagi kalau pemerintah itu menaikkan tarif dasar listrik Ya menaikkan tarif dasar listrik Otomatis untuk pengguna PLTS off grid Itu break even point-nya akan lebih cepat Dan akan lebih cepat mencapai return on investment Balik modalnya itu akan lebih cepat Jadi untuk off grid itu tidak percuma Selama bisa mencapai waktu break even point Atau mencapai return on investment setelahnya Itu tidak akan percuma Apalagi kalau pemerintah seperti saya bilang Barusan menaikkan tarif dasar listrik Maka PLTS dengan sistem off grid Itu tidak percuma Malah sangat menguntungkan Dan tujuan memasang PLTS untuk rumah Itu sebagai penghematan itu Akan lebih cepat tercapai Jadi menurut rekan-rekan pemirsa bagaimana? Silakan dipikir Mau masang PLTS untuk rumah Atau tidak Atau tetap bertahan dengan semboyan Lebih murah PLN Bagaimana pendapat rekan-rekan? Silakan ketik di komentar Jangan lupa like dan subscribe-nya Jika memang video ini menurut Anda bermanfaat Kurang dan lebihnya mohon maaf Babila Taufikul Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita terbaru Terima kasih telah menonton! Terima kasih.